Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Mas Abdi kali ini Mas Abdi mau membuat tutorial bagaimana cara mengganti sofa minimalis ini sofa minimalis ini kita rubah nanti jadi apakah nanti pokoknya ikutin terus channel-channel Mas Abdi bagaimana secara servis disini khusus untuk servis jadi tidak belum ada ya masuk Mas Abdi ini belum ada videonya untuk pembuatannya yang baru jadi disini hanya untuk servis saja gitu Oke jangan lupa bosku yang belum ngopi supaya ngopi biar jangan ngantuk yang belum udut silahkan udah dulu biar semangat dalam menonton video Mas Abdi dan yang belum subscribe saya mohon untuk subscribe like dan comment stacer buat temen-temen yang belum paham atau yang buat yang belum mengerti ya salam sukses selalu dari Mas Abdi buat kalian semua bosku yang ada di seluruh Nusantara salam sukses selalu semoga kalian semua baik-baik saja dan yang sudah subscribe Mas Abdi saya doakan apa namanya bertambah rezeki nya dan lancar dalam usahanya Oke ini kita buat konten apa namanya untuk pembongkaran pembongkaran sofa minimalis minimalis ini bagaimana nanti keseruannya supaya ini menjadi seperti baru dan bagus kembali pokoknya bisa dilihat di video ini bagaimana cara pengerjaannya proses-prosesnya yuk ikutin terus video Mas Abdi Wow 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 ternyata dalamnya seperti ini ya bosku ya namanya service ya apa namanya Oke sambil menunggu tukang bongkar kita coba lihat dulu ini di dalamnya seperti apa Wow 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 bisa dilihat ya dalamnya seperti ini nih Wow aduh sampai ngebul-ngebul ini nah nah di dalamnya seperti ini dia menggunakan per ini ya maksudnya supaya ketinggiannya itu terasa empuk maksudnya ini pembuatannya seperti ini tapi ini pernya sudah parah ini dijamin ini pernya sudah parah karena ini udah doyong ya didoyong banget ini nanti coba kita bongkar seperti apa oke kita langsung proses pembongkaran saja nah ini pertama kita getok seperti ini nih karena ada pakunya maka kakinya itu kita getok dari bawah ke atas karena dia menggunakan paku kemudian kita congkel menggunakan linggis oke setelah kita lepas baru kita nanti kita congket menggunakan linggis seperti ini ini linggisnya harus dua ya kalau misalnya satu dia tidak bisa harus pelan-pelan soalnya kalau misalnya enggak pelan-pelan dia pecah kita harus ganti lagi nah diganjel mas diganjel ganjel pakai kayu mas tinggisnya mas nah oke sama semuanya juga seperti ini semuanya kita kemudian kita bongkar seperti ini di oke masa dibikin video ini ya jadi nggak ada apa namanya jadi enggak enggak begitu enggak apa enggak banyak edit editan ya ini pokoknya apa adanya jadi kalau misalnya mas sabri buat konten itu memang karena service siapa adanya ini seperti ini mas sabri bikin konten ini sesuai dengan permintaan dari subscribe kita tapi bagus juga yang yang punya apa yang sudah subscribe channel ini jadi mas sabri kekurangan apa bisa mas sabri perbaiki sesuai dengan komen yang subscriber minta ini seperti ini mas kalau bikin video yang agak lamaan dong jadi detailnya itu ada makanya mas sabri sekarang bikin videonya agak lamaan supaya apa namanya supaya bosku bosku semua tahu bagaimana cara pembongkaran sofa bagaimana cara pemasangannya nanti ya seperti ini di ganjel mas pakai kayu mas dua itu lingisnya mas satu kanan kiri mas di ganjel seperti itu jadi enggak pecah bawahnya pakai kayu jadi enggak enggak melintir tuh kayunya di belakang mas oke ini sudah seperti ini ini tinggal proses untuk pembukaran kainnya saja maaf ya mas sabri bikin videonya agak lama supaya bisa dicerna lah gampang udah dipengerti karena namanya sofa kalau kita pakai apa namanya sudah lama ya bentuknya seperti ini kalau masih baru ya semuanya baru bagus kalau kita udah pakai lama ya mau kita pesanan sendiri atau buat dari toko ya sama utama yang kita bongkar ini nadi setelah kaki kain puring yang ini setelah kain puring yang ini baru kita bongkar apa namanya kain ya kain sopanya ya ini kain pinggirnya jadi kalau misalnya kita mau servis sendiri di rumah bisa rapih gampang mudah dan cepat jadi enggak enggak berantakan enggak berantakan kemana-mana mas sabri bikinkan apa bikinkan video ini khusus sekalian kalian semua yang di desa terpencil ya yang kemungkinan cari apa namanya cari tukang sopanya yang untuk ganti itu susah nyarinya dimana jadi bisa perbaiki untuk perbaiki di rumah oke setelah ini dibongkar semuanya pinggirannya nah ini setelah atasnya karena ini double 2 jadinya kita buka yang atasnya dulu ya nanti baru kita buka yang bawahnya terkeliling maksudnya atas atau bawah ini double ya nah ini double maksudnya yang kain atas dulu ini kita buka setelah setelah kain atas baru ini yang dudukannya atau sendakannya nanti jadi dia tidak rusak oke biasanya untuk biasanya kalau misalnya lipatan dia kalau nggak ada ada refleks di dalamnya dia menggunakan apa fiber kuning ya yang elastis apa bisa ini nah ini harus kita buka dulu semuanya setelah itu baru kain untuk kain dudukan atau sandarannya nah ini sandarannya seperti ini oke 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 Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati dan ini untuk kekuatannya juga ada oke bosku ini sudah jadi seperti ini sudah kita ram semuanya rapih rapat sudah kita silam juga seperti ini jadi perik sudah kita benarkan sudah diperbaiki kembali kemudian kita ya bisa bunyi ya ini sudah kenceng banget ini jadi jangkauannya ini bisa untuk tahunan ini kalau seperti ini beda sama yang awalan ya oke setelah itu baru dikasih lapisan untuk kain atasnya ya bosku mas abdi karena kata zipnya habis jadi mas abdi pergunakan sisahan dari kain spring bed sebetulnya kain dari bawaannya sendiri atau dari dikas busa apa sopanya itu gak apa-apa kita pasang ini hanya untuk lapis busa supaya busa itu jangan habis ya terpikis kemakan sama ini makanya kita kasih seperti ini supaya lebih rapih jangkuhannya pun lebih lama ya kalau dia menggunakan kardus cepat jebol jadi lebih baik lapisannya dengan kain kalau punya katen ship bisa apa bisa pakai katen ship bisa juga pakai gas wall glass wall ini bisa kalau mas abdi karena sisa bahannya ini sayang daripada dibuang mendingan kita pasang untuk plastik dalamnya karena dia hanya untuk pelindung busa ya oke dan ini sudah jadi seperti ini nantikan di video berikutnya untuk pemasangan kainnya ya jangan lupa like subscribe serta komennya buat mas abdi supaya channel mas abdi dapat berkembang lebih baik lagi dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sharing berbagi pengalaman berbagi ilmu salam sukses selalu buat bosku yang ada di seluruh santara sehat selalu buat kalian dan dilimpahkan rezekinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax